Manfaat Probiotik untuk 1000 Hari Pertama Anak Fase 1000 hari pertama sangat menentukan masa depan bayi hingga kelak dewasa. Pada masa emas ini, tumbuh kembang anak harus berjalan optimal, sehingga tidak terjadi gangguan pertumbuhan yang membuat anak tidak normal. Untuk membantu anak tumbuh optimal pada masa 1000 hari pertama, maka diperlukan bantuan probiotik yang cukup penting. Probiotik dapat membantu mengoptimalkan fungsi pencernaan pada bayi, guna menyerap prebiotik yaitu makanan tinggi serat seperti gandum, buah, sayur, dan sejenisnya. Lubita menerangkan probiotik sendiri berupa bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan, khususnya saluran usus halus. Bakteri dimaksud adalah Lactobacius dan Bifidobacterium. Keduanya merupakan contoh bakteri probiotik yang paling umum. Yang menerangkan sebenarnya pada makanan sehari-hari sudah mengandung probiotika, seperti pada oncong, timun yogurt, keju, kimchi, pisang, ragi, susu, dan lainnya. Pemberian makanan yang mengandung probiotik pada anak akan berdampak bagi kesehatan saluran cernak, daya tahan tubuh, dan juga kecerdasan anak. Untuk bisu sampai keusus halus, kata Lupita, probiotik dengan kandungan bakteri baik harus melewati rintangan seperti suhu eksternal, apalagi bakteri ini hidup dalam suhu tubuh di suhu 2-8 derajat Celcius. Probiotik juga harus mampu melewati asam lambung dan empadu. Terima kasih telah menonton!